Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan juga bicara tentang perempuan, karena itu izinkan kami mau mulai dengan memberikan apresiasi pada perempuan-perempuan hebat yang mendampingi kita. Ibu Veronica, Ibu Anissa, Ibu Happy, dan istri kami, Mpok Nur, Ferry, istri saya, Ibu Nda, kami, Ibu Min Uno, yang telah melahirkan dan mendidik Bang Sandi, juga Ibu saya, Mamah, terima kasih. Saya dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat oleh beliau. Bapak, Ibu sekalian, para warga Jakarta yang kami cintai, izinkan kami menegaskan bahwa Jakarta hari ini adalah kota yang tidak ramah anak, tidak ramah perempuan, tidak ramah warga difabel, dan amat ramah pada narkoba. Kami akan membalikkan itu semua, menjadi kota yang ramah anak, ramah kaum difabel, ramah perempuan, dan tidak ramah sama sekali pada narkoba. Itu yang akan kami lakukan. Kenyataan menunjukkan. Dan ini bukan salah Pak Gubernur, ini fakta yang sudah lama ada di tempat ini. Ini adalah potret Jakarta kita, Jakarta kita semua. Mari kita lihat di sini, kaum perempuan di media transportasi, kita terburuk nomor lima di dunia. Kita di bawah Malaysia, di bawah Lumpur, di bawah Manila, di bawah Bangkok. Lalu kita lihat sekarang, narkoba naik signifikan 35% dalam satu tahun. Ini bukan angka statistik, ini adalah perasaan menderita yang dialami oleh warga Jakarta dan keluarga-keluarga Jakarta. Karena itu, kami akan berpihak pada perempuan, kami akan berpihak kepada kaum difabel, dan kami akan tegaskan keperpihakan kita. Kami akan undang mereka terlibat. Caranya, kami tidak mosok tahu. Mereka yang sudah banyak terlibat di sini, kami undang. Mari kita susun kebijakan sama-sama, kita laksanakan sama-sama ide dari mereka, keperpihakan dari kami. Terima kasih. Terima kasih.